Malang dialami kakek Aska alias Mang Akol, warga desa Pabuaran kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Selama 13 tahun kakek yang lumpuh total ini tinggal sebatang kara dalam gubuk bekas kandang ayam. Kisahnya pun viral. Itu sebabnya saya mau mencoba menyambangi kakek Aska dan melihat langsung kondisinya. Tidak sulit karena kediaman kakek Aska dekat dari kantor desa Pabuaran. Nampaknya nasib baik kini berpihak pada kakek Aska. Rumah gubuknya kini tak tampak lagi dan berganti dengan bangunan rumah kokoh yang 50% hampir rampung. Rupanya rumah ini direnovasi oleh pemerintah setempat setelah kisah miris kakek Aska tersebar di media sosial. Ya kini rumah Pak Aska sudah mulai direnovasi berkat bantuan dari pemerintah daerah bersama dengan warga yang bersama-sama bergotong royong untuk membangun rumah Pak Aska menjadi lebih layak. Dan memang kalau dilihat sebelumnya itu nih bekas-bekas rumah Pak Aska dulunya tuh seperti ini. Jadi memang dulu itu hanya berdinding bilik-bilik bambu dan bawahnya itu empang yang ada lelehnya. Dan karena memang Pak Aska sendiri ini memelihara ayam jadi memang ayamnya pun juga ada di dalam rumah. Jadi bisa dibayangkan kondisinya seperti apa ya. Dan tapi Alhamdulillah kini sepertinya sudah direnovasi dan nantinya Pak Aska akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Semoga. Kakek Aska tentu bersyukur selama 13 tahun hidup sebatang kara baru kali ini dapat bantuan seperti sekarang. Karena selama ini ia hanya mengandalkan belas kasihan dari tetangga. Istri serta dua anaknya kembali ke Banjarmasin setelah dirinya lumpuh tahun 2007 silam. Ya kadang-kadang itu dari tetangga kayak sanggung gitu nasi itu ya dikasihkan sama kita gitu ya. Kadang-kadang saudara kita pun ada juga bu. Nasi-ngasihkan kalau lagi ada saudara ada tapi kalau gak ada satu suruh baik gitu sama aja. Saya penasaran kenapa baru sekarang rumah kakek Aska direnovasi? Padahal program membangun rumah kumuh warga sudah mulai direalisasikan secara bertahap di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Kecamatan Jayanti dapat 50 unit tepatnya di desa Pasir Muncang dan desa Jayanti. Jadi belum untuk di desa Pabu Aran sendiri belum menunggu giliran. Kondisi kehidupan Mang Akol alias kakek Aska adalah gambaran kecil masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tangerang. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan harus benar-benar terwujud dan bukan slogan semata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.